Pemisah dilaksanakannya PratMM Dereguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan sejumlah persiapan terus dikerjakan. Salah satunya seperti menyiapkan peralatan untuk poskotis yang akan dibangun di lokasi desa sesaran. Pemisah dilaksanakannya PratMM Dereguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan terus berjalan menuju upacara pembukaan yang akan digelar pada tanggal 15 Juni 2021. Untuk itu sejumlah persiapan tersebut dikebut, salah satunya dengan menyiapkan peralatan pengisian poskotis yang nantinya akan dibangun di lokasi desa sesaran TMMD. Pasilo Godim 0212 Tapanuli Selatan, Kapten Infantri Suyanto mengungkapkan demi suksesnya pelaksanaan TMMD reguler K111 Tahun 2021 ini, pihaknya mencoba untuk menyiapkan segala sesuatu sejak awal. Dalam persiapan ini tampak sejumlah anggota Kodim mengangkut tempat tidur, tenda, hingga papan nama ke dalam truk yang disiapkan di halaman Makodim 0212 Tapanuli Selatan. Ini adalah kesiapan dalam rangka untuk perlengkapan di lapangan, antara lain ada pelget, sketsel, dan perlengkapan lainnya yang nantinya akan ditajukan di lokasi TMMD. Untuk perangkat bisa dilaksanakan dalam... Tim Liputan, Bandung TV